Hai, selamat pagi semuanya, kita kembali dengan teacher Emi pada hari ini, hari Jumat, kita hari terakhir di weekend ini di minggu ini ya, kita hari ini belajar pelajaran IPA, pada hari ini teacher akan membahas tentang ekosistem ya, anak-anak bisa melihat bukunya pada halaman 70, sebelumnya sudah teacher jelaskan teknologi yang kita sudah belajar, kita dicerulah sebalik, ekosistem itu artinya hubungan atau interaksi atau sesama melalui hidup dalam suatu lingkungan ya, nah disini ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yang pertama adalah komponen biotik dan adiotik, dimana komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari manusia hidup, contohnya tumbuhan, hewan dan juga manusia, lalu sebaliknya komponen biotik itu komponen ya, terdiri dari makhluk tidak hidup, contohnya air, suhu, udara ya, matahari dan lainnya, ada di batangnya bisa ya, lalu disini dalam ekosistem itu terdiri dari atau dibedakan menjadi ekosistem alami dan juga buatan pada halaman 71 ya, nah ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tempat cekur tangan manusia, lalu kalau ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia, kembali ke halaman 70 disini ekosistem biotik tadi ya, terdiri dari individu, populasi dan komunitas, lihat pada gambar 70, contoh individu, satu makhluk hidup saja, hanya ada satu makhluk hidup saja, ini individu ya, kemudian ada juga populasi, populasi adalah kumpulan individu sejenis lebih dari satu, lihat nih, ini ya, populasi lebih dari satu, tapi satu jenis makhluk hidup, dan yang terakhir adalah komunitas, komunitas itu artinya kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di satu lingkungan yang sama, dan saling ketergantungan, ini contohnya komunitas ada, dua macam jenis ikan, ya, tapi beda, dia tinggal di satu tempat, nah itu namanya komunitas, selanjutnya kita akan belajar tentang, yang kedua, interaksi makhluk hidup, disini interaksi makhluk hidup ada tiga, yang pertama adalah simbiosis, lalu kredasi dan kompetisi, satu-satu kita bahasnya, yang pertama adalah simbiosis, simbiosis disini yang kita akan belajarin adalah simbiosis mutualisme, parasitisme dan komensalisme, yang pertama simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua lalu hidup, ya, sama-sama diuntungkan, contohnya, ya, disini contohnya lebah dengan bunga, lebah untung, bunga untung, mengapa demikian lebah untung, karena dapat mencari madu atau nektar dari si bunga tadi, sedangkan bunga dibantu penyerbuk, penyerbukan oleh lebah, lebah, ketika dia hingga beli bunga, kaki-kakinya akan menyentuh, benang sari dan putih, antara benang sari dan putih akan terjadi penyerbukan, jadi sama-sama diuntungkan, lalu yang kedua adalah simbiosis parasitisme, dari kata parasit artinya, parasitisme artinya parasit merugikan, ya, jadi parasitisme itu adalah hubungan antara dua malu hidup, satu untung, satu dirugikan, contohnya, ya, nyamuk dengan manusia, nyamuk mengigit manusia, nah, si nyamuk untung, karena dia akan mendapatkan darah dalam manusia, sedangkan manusia yang dirugikan pernah dihitung tersebut akan menyebabkan penyakit, seperti dia mau berdarah, ya, begitu juga dengan kutu, apa darah belum menunggu kepala manusia, lalu mungkin kutu daun pada tanaman cabai, dan lain sebagainya, ya, itu perhatikan yang pada pada 72, itu contoh simbiosis mutualisme dan parasitisme, lalu yang terakhir adalah simbiosis komensalisme, simbiosis komensalisme ini hubungan antara dua malu hidup, satunya untung, sedangkan satunya tidak untung, tidak dirugikan, dicontohkan di sini adalah tumbuhan paku yang tinggal hidup di sebuah pohon, nah, pohon ini, dia tidak dirugikan, karena si tumbuhan paku ini tidak mengambil makanannya, kenapa tumbuhan paku di sini untung, karena dia dapat tinggal hidup di pohon yang tinggi, sehingga dia dapat mendapatkan sinar matahari, yang cukup untuk proses fotosintesis pada tumbuhan paku, oke, sudah, sudah terjelasin, selanjutnya adalah interaksi, hubungan hirup yang juga adalah predasi, predasi di sini adalah hubungan antara dua malu hidup, yang satu, memaksa hidup lainnya, contoh di sini singa memaksa zebra, singa merupakan predator, ya, sedangkan zebra itu mangsanya, contoh lain, burung elang, menangkap ikannya, ya, memaksa ikan, kan itu mangsanya, di sini, yang berperan sebagai predator adalah burung elang, lalu yang terakhir adalah kompetisi, kompetisi ini artinya bersaing, ya, persaingan antara dua malu hidup, ya, atau lebih yang memiliki kebutuhan yang sama, contohnya bersaing untuk mendapatkan air, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya, dicontohkan di sini, nih, pada halaman 73, burung camar saling berkompetisi, merebutkan makanannya, mereka sama-sama merebutkan ikannya, itu disebut dengan kompetisi bersaing, ya, nah, untuk pelajaran ini, Pak, habis sampai di sini, semoga pohon dengan penjelasan teacher, maka selanjutnya akan teacher jelaskan di video berikutnya, terima kasih hari ini, selamat belajar.